Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, bertemu lagi dengan kami 4BC Channel Kali ini kita membuat video lagi Ini adalah kembang asoka Ini cantik sekali teman-teman Ini teman-teman Agar bisa cantik seperti ini, kita akan memperbanyaknya Kalau dengan cara setek, dia lama teman-teman Maka kita akali Nanti saya tunjukkan caranya Oke Nah, biasanya teman-teman Di bawah batangnya itu Akan tumbuh banyak Kecil-kecil seperti ini Seperti ini juga agak jauh Ini yang tumbuh itu Akarnya teman-teman Ini yang kita akan setek akar namanya Kita ambil, kemudian kita akan dipot Oke, langsung saja teman-teman Pertama-tama teman-teman Kita lihat Di mana posisi akarnya Ini kita angkat saja Seperti ini Kemudian kita potong Teman-teman Ini bisa dilihat teman-teman Ada akarnya Kalau bisa akar serabutnya itu Jangan sampai putus ya teman-teman Agar dia Mudah untuk hidupnya Kalau kita setek lewat Setek Batang itu teman-teman Dia hidupnya itu lama Maksudnya Proses pertumbuhannya itu lama teman-teman Karena Kalau kita setek batang kan Otomatis kita potong dari sini batangnya Kalau sementara yang ini Dia sudah punya akar teman-teman Bisa dilihat ini Kalau dari batang kan kita potong sini Kita tancapkan dengan jat perangsang Dia lama baru tumbuh Akarnya Kalau ini Dia langsung Ada akar teman-teman Oke kita cari lagi teman-teman Satu lagi Nah seperti ini teman-teman Cukup Kita pindahkan saja di pot Oke langsung saja teman-teman Kita ke pot Kita pindahkan Oke teman-teman Ini sudah saya siapkan Medianya Karena saya kehabisan polybag Kita pot saja Ini yang tadi kita ambil Langsung saja teman-teman Kita tanam Mudah saja Kita tanam seperti biasa Ini medianya Campuran Tanah Pupuk kandang Dan Sekam padi yang sudah dibakar teman-teman Langsung saja Kita masukkan seperti ini Kita agak padatkan Ini lagi teman-teman Ini bisa dilihat Banyak akarnya teman-teman Jadi dia Potensi matinya Sedikit teman-teman Oke Kita tekan-tekan teman-teman Nah ini saya sudah basahkan tadi Ini sudah saya tanam Ini bisa dilihat teman-teman Kecil seperti ini Kalau dia dari Akar itu Dia sudah ada Mulai berbunga ya teman-teman Ini juga Ini belum ini Hampir tapi Oh ya teman-teman Tipsnya Agar Tidak layu Bahkan agar tidak mati Caranya kita Jangan terkena sinar matahari langsung teman-teman Selama lebih kurang Dua minggu sampai satu bulan teman-teman Setelah itu Apabila dia sudah bertunas Berarti akarnya itu sudah banyak Dia akan hidup teman-teman Apakah kita akan pindahkan Atau kita biarkan saja di pot Itu terserah Masing-masing Oke teman-teman Cukup Semoga bermanfaat Silahkan mencoba di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh